Siapa Gatik Manager Tang Monida yang kini dihujat publik? Berikut ini kami informasikan biodatanya. Hari Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022 merupakan hari terakhir bagi penggemar keluarga dan teman dekat Tang Monida. Memberikan penghormatan di Gereja Liberty di distrik Savan Sung di Bangkok. Hari itu pula rencananya jenazah Tang Monida akan langsung dimakamkan. Kendati demikian, spekulasi dan rumor atas kematian Tang Monida terus beredar. Dan rumor-rumor itu bermuara pada sosok wanita bernama Itzarin Juta Suksawat alias Gatik. Wanita cantik berusia 37 tahun ini, menjadi bulan-bulanan hujatan publik dan fans Tang Monida. Fans Tang Monida menduga, kematian idolanya bukan akibat kecelakaan melainkan ada unsur kesengajaan. Ada rumor yang mengatakan, Tang Monida menolak menghibur sosok VVIP di mana diduga Gatik menjadi perantaranya. Dikutip dari kanal Youtube Nesi Jajk, berjudul Tang Monida Update Penemuan Bukti-Bukti Terbaru Part 2 yang tayang tanggal 9 Maret tahun 2022, Gatik dikabarkan sangat menggantungkan hidup pada Tang Monida. Gatik tinggal di rumah Tang Monida, memakai mobil Tang Mo, bahkan sering menggunakan pakaian Tang Monida. Tak cuma itu, anak Gatik yang baru berusia 5 tahun yakni Ister menjadi anak adopsi Tang Monida. Jalinan persahabatan antara Tang Monida dan Gatik sudah lebih dari 20 tahun, dan selama itu pula Gatik menjadi manajer Tang Monida. Nesi Jajk menambahkan, karena menjadi anak adopsi Tang Mo dan asuransi kecelakaan Tang Monida atas nama anak Gatik, maka jika ada hal-hal buruk terhadap Tang Monida, otomatis asetnya akan jatuh ke anaknya Gatik. Hujatan lainnya terhadap Gatik adalah memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian, atas kejadian yang menimpa Tang Monida. Hal itu diungkapkan sahabat Tang Monida yakni Suratanawe Boteka Sufipon. Ia menyatakan Gatik memberikan keterangan palsu. Sementara itu Panida Siryu Tayotin ibu dari Tang Monida beberapa kali menyatakan, bahwa anaknya akan dijual sebelum kejadian jatuh dari Speedbot, meski tak menyebut siapa yang menjual dan siapa yang membeli anaknya, Panida memperlihatkan kebencian terhadap Gatik. Bangkok Post edisi tanggal 4 Maret tahun 2022 merilis pernyataan Panida, yang menyebutkan yang mengatakan ia memaafkan Tanupat Por Lerta Wewit pemilik Speedbot, dan Paibon Robert Trikan Jananun, selaku pengemudi Speedbot atas kejadian yang menimpa putrinya, namun tidak dengan yang lainnya. Bahkan khusus kepada Gatik, Panida menuduh Gatiklah yang menyebabkan kematian putrinya, saat Gatik datang ke gereja untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Tang Monida Panida berwajah dingin. Sambutan Panida berbeda sekali dengan saat Tanupat Por Lerta Wewit pemilik Speedbot, dan Paibon Robert Trikan Jananun pengemudi Speedbot datang. Wanita ini sempat memeluk dan sempat bercakap-cakap dengan keduanya. Lain halnya pada Gatik, Panida justru memberikan respon dingin. Lantas, siapa Gatik yang kini dihujat itu inilah biodatanya. Gatik memiliki nama lengkap It Sarin Juta Suksawat, nama populer Gatik atau Kratik. Gatik lahir tanggal 17 November tahun 1984. Umur Gatik sendiri saat ini 37 tahun dan ia memiliki seorang putri bernama Easter. Jangan lupa bunu selagi dengan per demikian dari ekran video tahun. Jangan lupawegkan dalam perim Somersian inward. Jangan lupaomouni gelap, Jangan lupa like ni комментарani, Jangan lupa like, 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 komen, dan43. Jangan lupa like, 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 komen. Jangan lupa suchные video publikasi terasa повremas於 ini. Terima kasih.